Halo sahabat youtube salam jumpa kembali Nah kali ini tuh Maci ada di Pintu gerbang Kabupaten Kerom ya pintu masuknya Kabupaten Kerom dan ini merupakan Wilayah batas administrasi Yang menghubungkan kota Jayapura dan Kabupaten Kerom Ini namanya kampungnya Disini yaitu kampung Yowong Jadi Yowong adalah pintu gerbang Masuk ke Kabupaten Kerom Nanti Maci kasih lihat jembatan yang Jadi penghubung nih antara kota Jayapura Dan Kabupaten Kerom Nah di tempat ini akan ada momen istimewa Buat yang sudah saksikan Maci punya video yang ini Pasti sudah tahu tentang pentabisan uskup Orang Papua pertama Di Keuskupan Jayapura Beliau adalah Bapak Uskup Monsignor Januarius Theopilus Matopayo Setelah ditabiskan Beliau melakukan Visitasi kanonik pertamanya Di Dekenat Kerom Dan ini adalah videonya Dan suasana penyambutannya Maci harap sahabat youtube suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Maci Papua Pucerita dari Timur Salam dari Batas Timur Negeri Kabupaten Kerom Untuk seluruh Papua Seluruh Indonesia Terima kasih banyak Hanya singkat saja kami berikan Kepada Papua Uskup Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel 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 selamat menikmati 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 Serta percaya dan berharap saja Tuhan ada serta-Mu Serta percaya dan berharap saja Tuhan ada serta-Mu Senior yang kami muliakan Atas permintaan dari Yang Mulia Bapak Boskop Saya akan kembali menjelaskan Makna filosofis dari patung atau tubuh Di matahari kepit Tadi kita baru saja memberikan doa dan berkat Oleh Bapak Boskop di pintu masuk Sekumra Tunggu selamat datang Jadi simbol ini memberikan kita Tanda bahwa juga kembali Bahwa seruling adalah karya ciptaan manusia Dan matahari adalah karya ciptaan Allah Sehingga Allah harus bekerja sama dengan manusia Untuk mengikutkan kesejahteraan Dan inilah filosofi dari YI Matahari Tunggu ini menandakan bahwa Allah bekerja dalam diri manusia Untuk mendatangkan kebaikan Ya setelah dari Soekarsa ke Arso 2 Sekarang ini Bapak Boskop akan Mengunjungi kawasan persekolahan katolik Yaitu SMP dan SMA Taruna Tegasa Di sini Bapak Boskop akan melakukan pemberkatan Bagi monumen yang punya nilai histori Untuk umat katolik di Kerom Ya ini adalah tuguh peringatan Masuknya Injil Katolik di Arso Sahabat monumen ini menandai Peringatan Injil Masuk di Arso yang dibangun Dan diresmikan pada 23 Mei 1989 Pada masa Uskop Jayapura Monsignor Herman Moningov OFM Kedatangan Bapak Uskop Yanwarius Theopilus Matupayau di Arso ini Sekaligus sebagai sebuah peristiwa napak tilas Iya Bapak Uskop pernah menjalankan Tugas pastoralnya Sebagai dekan dekenat Kerom Dan pastor paroki Santo Willy Brodus Arso pada tahun 1998 Sampai dengan tahun 2002 Sampai dengan tahun 2002 Juckoo 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 Cepas J makeup Juckoo Set Juckoo 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 Sampai Juckoo Juckoo